Intro Shalom Teman-teman cewek Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik Dan saya percaya ini akan sangat memberkatimu Yaitu penampilan cewek Yang disukai cowok Artinya bagaimana cara engkau menampilkan dirimu Dari cara engkau berpakaian Dari cara engkau memadukan warna dan corak Dari pakaianmu, dari penampilanmu Itu ada beberapa hal Yang disukai rata-rata Atau kebanyakan cowok Dan saya berharap ini membantu teman-teman cewek Sehingga engkau kelihatan menarik Kelihatan kece Kelihatan lebih cantik dan lebih wow Oke So, berikut penampilan cewek yang disukai cowok Yang pertama Ada istilahnya dalam berpakaian A statement sweet shirt Artinya pakaian yang bertuliskan kata-kata yang membangun Dan memberi semangat Jadi Baju T-shirt yang kamu pakai Itu ada kata-kata di dalam Apalagi kata-kata itu Adalah kata-kata yang membangun Kata-kata yang memberi energi positif Kata-kata yang memberi semangat Itu waktu Teman-teman Cewek pakai Itu Membuat cowok itu Gimana gitu Wow Luar biasa Apalagi kalau kata-katanya adalah kata-kata yang membangun Kata-kata yang membangkitkan semangat Kata-kata yang membangkitkan iman Jadi Yang pertama ini Bisa jadi bahan Pilihan untuk teman-teman cewek Untuk Memakai pakaian Yang bertuliskan kata-kata yang membangun Dan memberi semangat Itu yang pertama Yang kedua Oversize sweater Artinya Teman-teman cewek Pakaian yang kamu pakai itu Istilahnya kebesaran Saya sering kali lihat Yang sampai Lengannya ketutup ya Sangin kebesarannya Terus Yang sampai Pajang Besar Sementara dia gak segitu ukuran badannya Itu Waktu Teman-teman cewek pakai Itu kamu terkesan Casual Ya tapi ingat Oversize-nya juga Bukan yang Jadi norak Bukan Bukan jadi yang Over bagaimana Tapi Over yang membuat kamu jadi casual Jadi cute Jadi asik Jadi kalau orang lihat kamu Wah cute banget ya Kayaknya asik banget nih orang nih Jadi itu Salah satu penampilan Yang rata-rata disukai cowok Oversize sweater Jadi coba itu Menjadi list Untuk teman-teman cewek Untuk jadi Salah satu pertimbangan Untuk menambah Koleksi stylemu Ya Itu yang Kedua Yang ketiga Pantsuit Yang ketiga ini Artinya Waktu engkau Memakai ini Pantsuit Engkau terkesan mahal Terkesan berkelas Dan Kesannya Apa Susah Sulit dijangkau Bukan berarti engkau gak bisa dijangkau Bukan berarti engkau gak bisa Diketemuin Atau Atau Jadi dekat Enggak Tapi terkesan jadi mahal Terkesan jadi berkelas Dan itu Justru jadi kayak tantangan Untuk cowok Jadi kayak Kebanggaan Jadi satu Kebahagiaan Waktu bisa dekat Sama kamunya Apalagi sampai Menjalin hubungan Sama kamu Jadi Pantsuit Yang ketiga ini Bisa jadi List tambahan Untuk teman-teman cewek Supaya engkau terlihat Terlihat mahal Berkelas Dan Terkesan sulit Dijangkau Itu yang Ketiga Nah sedangkan yang keempat Adalah Sweet pan Artinya Teman-teman cewek Engkau memadukan Antara baju Yang engkau pakai Dengan-dengan Celana Olahraga Ya di zaman sekarang ini Sering banget Orang Seperti itu Dia Dia pakai Baju apa Celananya Celana olahraga Ya terkesan Terkesan Sporty Terkesan Natural Terkesan Asik Terkesan Menyenangkan Terkesan Gaul Terkesan Kamu orangnya Pintar Bergaul Berbaur ke orang lain Itu Kesan yang didapat Untuk kamu pakai Sweet pan Memakai celana Olahraga Ya Jadi coba Ini Jadi bahan pertimbangan Dan teman-teman cewek Bisa Googling Untuk nanti lihat Paduan-paduan warnanya Yang Super-super Kece Itu yang Keempat Yang kelima Jump sweet Nah Yang kelima ini Membuat wanita Itu terkesan Percaya diri Terkesan Bersemangat Terkesan Memberikan energi positif Kepada banyak orang Untuk itu Yang kelima ini Jump sweet ini Bisa jadi bahan pertimbangan Untuk menambah List Koleksi dari teman-teman Cara berpenampilan Sehingga Engkau semakin Tampak Percaya diri Semakin Tampak Bersemangat Dan memberi Energi positif Kepada banyak orang Itu yang Kelima Yang ke enam Yang ke enam ini juga Menarik banget Dan ini juga sering banget Saya lihat Yaitu Kemeja pria Ya sekarang ini Di zaman sekarang ini Cewek Memakai baju cowok Itu biasa Atau cowok Memakai baju cewek Tapi Bukan dalamannya Tapi Pakainnya Itu di zaman sekarang ini Sudah biasa Nah Cewek yang memakai Kemeja pria Itu membuat Cewek itu Terkesan Percaya diri Jadi orang Kalau lihat dia Wah Ini cewek Percaya diri Banget nih Oh ini cewek Berani banget nih Ini cewek Bersemangat banget nih Optimis banget nih cewek Itulah Kesan yang Dimunculkan Ketika teman-teman cewek Coba Memakai style Kemeja pria Itu pasti Cara pandang orang Kamu percaya diri Kamu berani Kamu bersemangat Dan kamu orang yang optimis Jadi coba Yang ke enam ini Bisa jadi list tambahan Untuk teman-teman cewek Nah kemudian Yang ketujuh adalah Kaos Dipadu dengan Celana jeans Kaos Ya atasannya Lalu kemudian Celana jeans Apa Yang muncul Di pikiran orang Ketika Engkau pakai Kaos Dengan celana jeans Yang pertama Yang muncul di pikiran orang Kamu orangnya casual Penampilanmu casual Kamu orangnya simple Kamu orangnya muda bergaul Dan Kamu orangnya penuh dengan semangat So Cobalah Memakai kaos Celana jeans Maka engkau terlihat casual Dan saya pikir Ini sangat menarik Sangat Menarik perhatian Seorang pria Terhadap cewek yang Kaos dan celana jeans Itu yang ketujuh Yang kedelapan Model Model Sabrina Yang Pundak Memperlihatkan pundak Jadi pundaknya itu Diperlihatkan sedikit Nah Kesan apa Yang didapat Ketika cewek Memakai Model Sabrina Yang pertama Terkesan Berkelas Yang kedua Terkesan Cantik dan Percaya diri Ya jadi Waktu teman-teman Pakai model Sabrina Bajunya Yang terlihat Sedikit pundaknya Maka Kelihatannya Kamu elegan Berkelas Dan Sangat Sangat Percaya diri Jadi Cobalah Teman-teman Yang mungkin Belum pernah Mencoba Cobalah Tapi ingat Jangan juga terlalu terbuka Tetap Dalam porsi yang Sopan Itu yang Kedelapan Yang kesembilan Ini yang Sering juga Dipadukan Dipakai oleh Teman-teman cewek Yaitu Kaos band Jadi band-band Tertentu Yang Viral Yang Legend Itu Dia pakai Nah cewek yang memakai Kaos band Itu terkesan gaul Terkesan asik Menyenangkan Dan orangnya bergaul Itu yang Muncul Di benaknya orang Dan yang terakhir Yang sekarang ini juga Yang mungkin Sementara Lagi terus Berkembang Dan saya dapati juga Udah banyak Anak-anak muda Memakainya Yaitu Batik Batik modern Nah Jadi teman-teman Yang memakai Batik modern Maka Kesan yang muncul Adalah Nasionalis Jadi Kamu orangnya Nasionalis Kamu orangnya Dewasa Kamu bangga Atas bangsamu Kamu bangga Atas negeri ini Dan Kamu Terkesan Percaya diri Dan Ini teman-teman Beberapa penampilan cewek Ini disukai cowok Dari hari ke hari Dari Bulan ke bulan Dari tahun ke tahun Yang terus Disukai Atau Disenangi oleh Pria Saya berharap Ini membantu Teman-teman cewek Untuk Menambah list Yang membuat Engkau semakin Luar biasa Semakin menarik Dan semakin terlihat cantik Oke Tetap semangat Tetap antusias Hari ini Hari luar biasa Hari yang penuh Dengan mujijat Dan berkat-berkat Tuhan God bless you